PT. Kilang Pertamina Internasional RU4 Silacap menyelenggarakan doa bersama dan santunan sebagai pengharapan untuk keselamatan dan keberkahan operasional Kilang, Jumat 1 Juli 2022. Kegiatan yang dipusatkan di gedung Patra Graha dan Ruang Rapat Kenanga ini melibatkan pemuka lintas agama dari agama Islam, Kristen, Hindu, dan Muda secara lurik dan daring. Doa bersama secara Islam di depan oleh G.H. Arwani Amin, Kristen oleh Pendeta David Sejati, Hindu oleh Joko Warsito, dan Buddha oleh Pante Jakaro. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwira dan pertimbi PT. KPI di seluruh Indonesia. Dirut PT. KPI Taufik Aditya Warman dalam sambutan pembukaan menyampaikan, sebagai makhluk beriman, selain upaya dan ikhtiar yang optimal, sudah semestinya berserah diri kepada Buhan yang maha kuasa, memohon agar terhindar dari segala musibah dan marah bahaya, serta selalu dalam lingkungan keberkahan dalam menekan tugas mulia ini. Senada PJSJM PT. KPI Rumpa Cilacap, Dini Subakeo menyatakan, kegiatan doa bersama sebagai wujud rasa syukur atas nikmatan anugerah dari Tuhan yang maha kuasa. Dalam kesempatan ini juga dilakukan penyerahan santunan bagi anak yatim melalui badan dawa Islam BDI Rumpa Cilacap, santunan rumah ibadah untuk umat Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Terima kasih telah menonton!